Hai anak-anak murid Miss yang ada di rumah, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja ya murid-murid Nah murid-murid, hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini Miss akan mengajarkan murid-murid untuk menggambarkan not penuh di buku para nada murid-murid Nah simak video berikut ini ya Nah anak-anak Miss yang di rumah, sebelum Miss mau mengajarkan kalian menggambarkan not penuh pada buku para nada Miss mau tanya siapa yang sudah tahu apa itu para nada Apa anak-anak? Nah simak penjelasan berikut ini ya Nah murid-murid, berikut pengertian para nada ya Para nada adalah 5 garis horizontal tempat not ditulis Nah berikut adalah gambar garis para nada ya murid-murid Yang di paling atas ada garis para nada Kemudian di garis para nada terdapat garis dan spasi Ada berapa garis ya Miss? Ada 5 garis Spasinya ada berapa Miss? Ya spasinya ada 4 Seperti gambar pada video berikut ini ya murid-murid Ada 4 spasi dan ada 5 garis Ada berapa spasi murid-murid? Ya benar 4 Ada berapa garis murid-murid? Ya benar 5 Nah kalian memang pintar sekali Oke anak-anak murid Miss Sekarang kita lanjut Cara menggambar not penuh ke dalam buku para nada ya Nah jangan lupa untuk menuliskan judul pada bagian atas tengah Not penuh Kemudian tulis nama Nomor Dan tanggal tugas dibuat Nah sekarang kita lanjut cara membuat notnya Pertama tarik garis lurus pada bagian kiri para nada Kemudian kita buat lingkaran Seperti bola ya murid-murid Nah setelah itu buat garis lurus Dan gambar lingkaran lagi ya murid-murid Oh iya lingkarannya jangan terlalu besar Kemudian tarik garis lurus Lingkaran Dan buat garis pada para nada di bagian kanan Oke seperti ini ya murid-murid Nah berarti ada 4 garis dan ada 3 lingkaran murid-murid Nah lingkaran itulah yang disebut dengan not penuh Nah murid-murid Sekarang coba murid-murid gambar sampai ke bawah ya murid-murid Oh iya not penuhnya terletak pada garis pertama pada para nada Jika murid-murid bingung Murid-murid boleh melihat garis pertama pada video sebelumnya Nah gimana murid-murid Demikian video pembelajaran hari ini Jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya Sesuai deadline yang sudah ditentukan Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya